Saya akan menyampaikan perkembangan inflasi bulanan atau mantuman. Pada Maret 2023, terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,16 pada Februari 2023 menjadi 114,36 pada Maret 2023. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 4,97% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,68%. Jika dilihat secara seris, sebagaimana disajikan pada grafik inflasi Maret 2023 secara bulan ke bulan terlihat lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu bulan Februari 2023 yang sebesar 0,16%. Selanjutnya, jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Maret 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Sementara komoditas pendorong deflasi secara mantuman terbesar untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM. Selanjutnya, kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara umum, dari 90 kota IHK, terdapat 65 kota yang mengalami inflasi. Dari 65 kota tersebut, 48 kota diantaranya inflasinya berada di atas inflasi nasional dan 17 kota lainnya berada di bawah inflasi nasional. Pada saat yang sama, sebanyak 25 kota mengalami deflasi. Dari sebaran tersebut, bisa dilihat bahwa di Pulau Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan, yaitu sebesar 0,7 persen. Dan deflasi terdalam terjadi di kota Gunung Sitoli, yaitu sebesar minus 0,91 persen. Di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb, yaitu sebesar 0,67 persen. Dan deflasi terdalam terjadi di kota Bandung, yaitu sebesar minus 1,50 persen. Di Pulau Bali, Nusa Tenggara, inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang, yaitu sebesar 1,30 persen. Dan deflasi terdalam terjadi di kota Bima, yaitu sebesar minus 0,13 persen. Di Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung, yaitu sebesar 0,93 persen. Dan inflasi terendah terjadi di kota Pontianak, yaitu sebesar 0,04 persen. Di Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi terjadi di kota Parepare dan Luwu, yaitu sebesar 0,88 persen. Dan inflasi terendah terjadi di Mamuju, yaitu sebesar 0,05 persen. Di Pulau Maluku, Papua, inflasi tertinggi terjadi di kota Sorong, yaitu sebesar 0,92 persen. Dan deflasi terjadi di kota Ternate, yaitu sebesar minus 1,26 persen. Pada Maret 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di kota Kupang, dengan komoditas penyumbang inflasi diantaranya adalah Tarif Angkutan Udara, dengan andil sebesar 0,45 persen. Kontrak Rumah, dengan andil sebesar 0,14 persen. Beras, dengan andil sebesar 0,14 persen. Daging Babi, dengan andil sebesar 0,11 persen. Kangkung, dengan andil sebesar 0,10 persen. Dan cabai merah, dengan andil sebesar 0,07 persen. Dari 25 kota yang mengalami deflasi pada Maret 2023, deflasi terdalam terjadi di kota Bandung, yaitu sebesar 1,50 persen. Dengan komoditas penyumbang andil deflasi terbesar adalah Tarif Air Minum PAM, dengan andil sebesar minus 1,72 persen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pinjauan khusus. Terkait perkembangan harga beras di sejumlah wilayah. Secara umum, penurunan harga beras mulai banyak terjadi di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, kota-kota di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami kenaikan harga beras. Dari 90 kota yang diamati, terdapat 29 kota yang telah mengalami penurunan harga beras, 1 kota tidak mengalami perubahan, dan 60 kota masih mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras tertinggi tercatat di Luwuk dengan kenaikan sebesar 25,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga beras terhadap kembangan. Kenaikan harga beras terhadap kembangan. Kenaikan harga beras terhadap kembangan.